Apa Lato-Lato Kalau saya sih Saya pernah mengatakan kemungkinan itu akan terjadi Perang Dunia Kedua Lato-Lato kan Sama menurut saya gitu Kalau dulu ada ranggon Gubuk ranggon Gubuk ranggon Waktu PDIP itu akan menang dari Golkar Gubuk di tepi jalan Tinggi-tinggian PDIP dulu loh Dulu kan pernah Sat merah Gubuk ranggon Tahun berapa itu PDI menang itu Tahun 97 itu ya Ranggon ya perangan sanggonggon Terjadilah disitu Tentang Pola hidup leluhur Nusantara khususnya Jawa Itu dulu Seperti apa sih sebenarnya Kalau konsep yang tidak dimiliki oleh bangsa-bangsa lain Dan anak-anak sekarang generasinya Konsep hidup leluhur Jawa itu kan Nterimo ing pandum sumende marang takdir Nterimo ing pandum itu ya menerima kepada pandumnya Kamu terlahir dari ibu siapa, bapak siapa Sumende marang takdir itu berserah diri kepada takdirnya hidup Makanya kewajiban masing-masing manusia sungguhnya adalah membaca layang kalimat satya yang berisi jodoh, pati, ya Terus rejeki, terus beja dan celaka Nah ini ditampik semua sekarang mas Ditampik gak ada ajaran seperti itu Berbuat kebaikan Untuk bekal kita mati gitu loh Silahkan saja Berbuat baik sebanyak-banyaknya Nanti kamu pasti satu saat ada penyesalan Wah Kalau tahu begini saya gak berbuat baik Nah karena abang gak tahu dasarnya Makanya ajaran Jawa itu samadyo Jadi prinsipnya luhur Jawa itu ya Nterimo ing pandum sumende marang takdiriro Terus eling lanwas podo Samadyo ing lagu Jangan sampai berlebih-kelebihan itu samadyo Itu pokoklah sekarang sudah gak ada ajaran seperti itu Dikanti dengan ajaran-ajaran lain mungkin Yang hanya menghapal-hapalkan Lalu nanti sudah hafal untuk Ibaratnya dedikasinya Agar nanti bisa berwibawa mungkin Agar nanti bisa mengangkat derajatnya Ya dapetnya hafalan Nah kalau kita itu Pedomanya Hidup itu mesti nterimo ing pandum sumende marang takdir Nterimo ing pandum itu ya menerima kita abadanya Tersit padar itu kan Hidungnya pesek ya gak usah digubah-gubah gitu Mbak Manya begitu loh Nah lalu sumende marang takdir Ngupati layang kalimau soto Amrih trep ya supaya tepat Bisa menempati Bisa menempati Garis hidup yang sejati Itu pokoklah dalam laku kejarian Semestinya samadyo Samadyo sulit dicabarkan ya Sederhana lah gitu loh Apa adanya begitu gak usah ngoyoworo Siap 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 Jadi masih relevankah Jika diterapkan pada zaman modern seperti sekarang ini Sangat relevan Kalau tidak ya koleng Makanya dikatakan modern kan modern teren Gak percaya buktikan Gitu Kalau mengikuti kemodernan Tidak ada kendali Adanya pasti kendala Nah kendali ini diantaranya Ya Neri mo ing pantum sumende marang takdir Loh ketika saya Waktu muda pernah saya hanyut dalam modernisasi Saya pengen jadi juragan Saya pengen jadi eksportir Saya pengen Ya semua kan kepengenan Namun ternyata hayat berkata lain Nah jadi Ayat itu harus ya Hayati Lalu dihajati Loh ini penting Penting bagi seluruh manusia semuanya Ayat Kita membaca ayat Itu harus dihayati Dan lalu dihajati Nah sekarang rata-rata Ya Hanya membaca ayat Lalu diapalkan Dan Tanpa pernah di Amalkan Jadi Kalau ajaran leluhur Jawa Contoh Dalam era sekarang Modernisasi Ketika Hidup di tempat seperti ini Nyerangan sejuk gak? Sejuk Sejuk kan? Enak kan? Enak Itu loh Lalu nanti paling Ada matahari Di sana untuk jemur Iya kan? Nah inilah kehendak alam Inilah kehendak leluhur kita Jadi jangan sampai kita Gak seperti sekarang Kayak modern itu Ada perumnas Ya Ya dalam rumah tangga ya Mesti panas lah Namanya juga perumnas Ya kan? Ya seperti itu Jadi Rumah tangga ya itu panas Adanya saingan Bersaing dan sebagainya Nah ini Kalau diterapkan sekarang Jelas sangat Sangat relevan Dan itu sebagai pengendali Agar tidak terjadi Kendala-kendala Begitu Lalu Cara mengembalikan Konsep hidup leluhur Jawa Itu seperti apa? Kalau sekarang gak bisa Mas Untuk saat ini Saya mau ngorong-ngorong Seperti apapun Gak bisa Dan ditentang Dan dibenci orang Oh gak mau itu Umpamanya Uripkan orang yang duit Umpamanya Padahal nyata Tapi ditentang Hidupmu oleh duit apa gak? Tapi duit ini sebagai sarana Mendapat keperluan hidupmu Iya kan? Tapi Urip orang yang duit Sok tinggal disini Gak usah pegang duit Sop erakpun Satu minggu Satu bulan Tak jamin hidup Iya kan? Tapi ketika saya mengatakan Urip orang yang duit Pasti banyak yang membantah Terutama mungkin Menteri keuangan Dan para kaum perpajakan Begitu loh Enggak loh Nanti beli bensin Seperti apa Gitu loh Nah ini Artinya Keseimbangannya itu susah lah Pengembaliannya Tidak ada lain Tidak ada Bukan Jangan dianggap Pohon-pohon ini Tidak ada rasa Tidak ada Nyawa ya Tidak ada Komunikasi Dengan Tuhan Yang Maesah Pohon ini Ada komunikasi Tentunya ada dong Yang diwakilkan oleh Tuhan Untuk bumi ini Kepada Makhluk yang bernama pohon Penguasanya siapa Ada Nah ketika ini menjerit Sekarang rumput saja Tidak boleh hidup kan Kalau menurut kaum modern Dikanti dengan pabrik Nah kira-kira Tembus ke langit gak Per seratus tahun Tentu Tuhan akan campur tangan Nah mungkin nanti Cara perbaikannya Revolusi alam Revolusi alam yang termaksud Ada kisah dong Kanjeng Nabi Nuh Gitu Hanya beberapa gelintir saja Yang dihidupkan Begitu loh Dan jangan kaget Mana kalau memang manusia Tidak mau dibina Ya kata orang pintar Itu dibinasakan Gitu loh Karena apa pentingmu sih Hidup di muka bumi Kamu nyaris gak punya kepentingan Termasuk saya Manakala tidak bisa Memayuhayu Neng Bawono Kata Pak Kiyai Tidak meningkatkan iman dan takwa Kata Pak Kiyai itu Bukan kata saya loh Ketika kamu tidak ada Ayat Gak ada pentingnya Haji Saka hidup di bumi Mas Hendra Semua gak ada pentingnya Gitu Kalau logika Berat Seperti Besok ibaratnya Pemilu ini Tahun 2024 Bagi kaum yang Menghayat Tentu sudah tahu Tahun 2024 Ada pemilu Jangan mengharap Akan ada perubahan Yang lebih baik Kurang lebih ya sama Seperti kondisi sekarang Gitu loh Lumpamanya seperti itu Tapi kaum logika Wah mungkin ini Pak Prabowo Mungkin ini apa Akan lebih baik Itu kan hanya teori Aslinya mungkin bisa jadi Mencari makan Di dalam partenya Gitu loh Kurang lebih begitu Mas Haji Siap Siap Ini geser ke Itu Gih Dharma Tentang fenomena Lato-lato Itu Gih Nah itu mungkin ada Apa Kode Petunjuk Apa Lato-lato Kalau saya sih Saya pernah mengatakan Kemungkinan itu Akan terjadi Perang Dunia kedua Lato-lato kan Sama Menurut saya Gitu Kalau dulu ada Ranggon Gubuk Ranggon Gubuk Ranggon Gubuk Ranggon Waktu PDIP itu Akan menang Dari Golkar Gubuk di tepi jalan Tinggi-tinggian PDIP dulu loh Dulu kan pernah Cat merah Gubuk Gubuk Ranggon Tahun berapa itu PDI menang itu Tahun 97 itu ya Ranggon ya Perangan Sanggon-gon Terjadilah disitu Ada Otonomi daerah Begitu loh Nah sama-sama Kalau sekarang Lato-lato Ya Lato-lol gitu Artinya Kamu tolol Saling mentolol-tololkan Kemungkinan besar Terus terjadinya Perang dunia Antara jagat cilik Dan jagat gede itu Beradu Mikrokosmos Dan makrokosmos Beradu Rebut bumbung Tan poisi Yang tersisa itu Wongkang Urib Ngakoni Sokokodratula Gawiane Allah Umate Rasulullah Ya Pegawiane Sadat Kelawan Iman Panganane Sabar Darmo Lan Narimo Jadi Yang selamat itu Yang ngakoni Urib Sokokodratula Gawiane Allah Ya Umate Rasulullah Pegawiane Sadat Kelawan Iman Panganane Sabar Berdharma Dan Narima Ini sudah Wawaler Jadi Kelak Di Akhir Zaman ini Mungkin Ya Atau Zaman Akhir Terserah Saja Dalam Mengatakan Itu Ya Puputane Perang dunia Ketiga Kemungkinan Akan Terjadi Karena Itu Dua Maksimalnya Harusnya Dua Tahun Lagi Perang dunia Kedua Lator Kan Hitungan Dua Itu Dibentur Benturkan Ya Kurang Lebih Kalau Melihat Itu Ya Wawada Pada Dua Tahun Kedepan Akan Terjadi Perang Dunia Sebabnya Apa Yang Tahu Nanti Orang Rebut Harta Rebut Apa Yang Terus Nyumuk Nyumuk Ya Merabawani Merabawani Itu Ya Berefek Berdampak Kemungkinan Begitu Lalu Bagaimana Kita Harus Menyikapinya Di Dharma Untuk Antisipasi Kembali Lagi Sabar Dharma Narimo Itu Kita Menghadapi Dengan Sabar Lalu Kembalilah Kepada Kalau Poles Saya Mengatakan Ajaran Leluhur Ajaran Leluhur Yang Termaksud Ngorototon Sehingga Ada Teguran Dari Hal-hal Yang Tidak Katon Begitu Dikendalikan Kita Pinginnya Kita Sekarang Mengendalikan Padahal Kita Sungguhnya Dikendalikan Ya Pinginnya Kita Sekarang Mengendalikan Loh Saya Kalau Menuruti Hawa Saya Kamu Harus Maru Dengan Saya Pak Hendra Bos Harus Maru Dengan Saya Saya Kendalikan Maunya Rata-rata Manusia Begitu Sebenarnya Kita Dikendalikan Umpamanya Pas Saya Jangan Datang ke sini Kok Saya Menampik Itu Sudah Tuhan Saya Saya Merasa Pintar Terus Saya Mengatur Ngaji Rosso Ya Tidak Jadilah Sekarang Manusia Rata-rata Itu Kepengen Mengendalikan Tidak Mau Dikendalikan Begitu Bagaimana Baterainya Kalau Banyak Orang Bilang Itu Sampai Tahun 2027 Terjadi Gorogoro Nah Menurut Pandangan Panggilengan Begini Mas Orang Itu Terutama Pasti Punya Jiwa Tebak Kalau Menerka Nerkah Cara Gampang Menerka Boleh Saja Tapi Semua Itu Tergantung Kepada Begini Gusti Allah Horar Mewai Suasana Tuhan Tidak Akan Merubah Nasib Semu Apabila Kamu Tidak Merubah Sekarang Mohon Maaf Apakah Ngujang Bustomi Ibaratnya Itu Bisa Mengubah Keadaan Ya Enggak Begitu Sudah 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 Asik Seperti Mungkin Mohon Maaf Jenengan Mas Indra Mungkin Kalau Enggak Merubah Seperti Itu Saja Dunia Ini Seperti Ini Saja Lalu Dalang Ibaratnya Merubah Sekarang Rata-rata Tidak Mau Mengadakan Perubahan Kepada Ahlakul Karimah Adanya Mencari Dengan Kedok Ahlakul Karimah Mencari Makan Dengan Kata-kata Ahlakul Karimah Adanya Mencari Makan Dengan Kata-kata Yang Mohon Maaf Menebak Dalam Kali Ini Saya Justru Akan Mengatakan Bahwasannya Dalam Rangka 160 Hari Ini Tindakan Nyata Saya Tindakan Nyata Saya Yang Tidak Hanya Rencana Dan Kata-kata Katanya Tanah Jawa Nusantara Ini Akan Menjadi Mersusuar Dunia Apa Dasarnya Apakah Mudikdaya Banget Laksana Rahwana Harus Ada Pelaku Yang Saya Maksud Harus Ada Pelaku Umpamanya Pelaku Seperti Bung Karno Ya Tidak Mungkin Masa Jisaka Atau Saya Saya Hanya Bisa Mengupayakan Dengan Cara Kiyai Tafakur Dengan Cara Pak Kiyai Laku Riado Dengan Kata-kata Saya Dirakat Kalau Kata Kata Saya Itu Ya Tirakat Begitu Jadi Enggak Itu Enggak Muluk-muluk Intinya Kalau Orang Dulu Ya Tapah Gitu Tapah Berata Begitu Halwat Begitu Kan Ya Seperti Itu Kurang Lebihnya Jadi Orang Bisa Saja Mengatakan Tapi Umpamanya Para Sesepuh Tidak Melakoni Jake Berani Lapar Dan Dahaganya Berani Berlapar Saya Rasa Enggak Ada Sekarang Di Tanah Jawa Ini Kesepuh Yang Dilirik Tuhan Satu Duat Saja Belum Tentu Itu Saya Yang Mengatakan Ya Jangan Enggak Mengaku Aku Karena Ini Pantuan Saya Saya Berhak Ngomong Gitu Ya Kan Karena Enggak Ada Yang Melakoni Tapah Berata Ada Gunanya Ya Kan Tapi Tindakan Nyata Laparkan Kamu Sampai Tidak Bisa Yang Maling Lapar Dan Saya Di Situ Kamu Hanya Mengubah Kadaan Bisa Mengubah Kata-katanya Dengan Tuhan Yang Maha Esa Lalu Ya Pokoknya Akan Dikobul Saya Mengatakan Tadi Bahwa Tuhan Tidak Bisa Diundang Dengan Mulut Tapi Dengan Perut Yang Lapar Dengan Niat Yang Tulus Nah Disitu Artinya Niat Tulus Itu Kepasrahan Tidak Meminta Apapun Toh Katanya Tuhan Mengetahui Nanti Batin Yang Bicara Dan Sundul Kepada Tuhan Itu Saya Prinsipnya Yang Lain Mengusajalah Para Biku Katanya Harus Ini Harus Apa Ya Kalau Kita Masing-masing Ajaran Kan Begini Yang Saya Maksud Kalau Dalam Agama Islam Ya Babi Itu Haram Tapi Kalau Dalam Agama Hindu Sapi Itu Tidak Boleh Dibelah Kalau Dalam Agaran Islam Setahun Berapa Juta Sapi Itu Kalau Dalam Orang Jawa Yang Namanya Ngibadak Harus Mengorbankan Jutaan Nyawa Itu Kesemuan Jawa Yang Ngomong Sama Saya Bukan Arti Itunya Tapi Kamu Harus Berani Berkorban Meninggalkan Rumah Di Hutan Hutan Mungkin Ya Tidak Terpaku Dengan Lah Itu Di antara Pengorbanan Kalau Pengorbanan Kayak Gitu Nanti Ya Besok Korupsilah Nanti Saya Akan Apa Untuk Korban Biar Saya Korban Sekarang kan Presiden Saja Dulu Yang Namanya Susilo Bambang Yudhoyono Apa ya Berkorban Sapi Terbesar Di Indonesia Di Itu Publikasikan Ya kan Lewat TV Saya Melihat Waktu itu Sekarang pun Pak Jokowi Juga Ya Nah Itu kan Satu Sisi Orang Sudah Membaca Ayat Atau Membaca Firman Mungkin Tapi Melanggar Firman Dan Melanggar Ayat Mengapa Demikian Semestinya Katanya Tangan kanan Memberi Tangan kiri Tidak 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 Mengetahui Tapi Itu Memotong Sapi Terbesar Atas Nama Ajisaka Mungkin Disertai Tepuk Tangan Kalau Akan Dipotongkan Biasanya Begitu Ya kan Ini korbannya Sang Ajisoko Ini Korbannya Mungkin Hendro Briono Mungkin Korbannya Siapa lagi Gitu Lah Ini Yang namanya Orang Ibadah Banyak Tapi Mubah Mungkin Ibadah Mubah Ngamalkan Batal Tidak Kurang Di Muka Bumi Itu